Guru musik viral di Medan Tri Adinata ditemui DJ Alan Walker. Saya tidak menyangka. DJ dan produser musik asal Norwegia Alan Walker bertemu dengan Tri Adinata di Al-Azhar Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Tri Adinata adalah guru musik yang viral di media sosial karena cara mengajar musiknya kepada para siswanya. Alan Walker ingin melihat langsung bagaimana Tri Adinata mengajar di kelas dan mengajaknya berkolaborasi dalam konser musiknya bertajuk Walker World di Jakarta pada Juni 2024. Ide ini muncul ketika Alan Walker menemukan sebuah video di TikTok yang memperlihatkan seorang guru dari Indonesia Tri Adinata yang mengajarkan seni musik kepada murid-muridnya untuk memainkan lagu Alan Walker yang berjudul HUI AM yang dinyanyikan bersama Putri Ariyani dan Peder Elias. Alan menindaklanjuti hal ini dengan merekam video TikToknya sendiri untuk bereaksi terhadap momen spesial bersama para siswa di Medan. Alan Walker yang datang dengan hodie hitam dan masker berwarna senada ini sekaligus ingin mengajak Tri Adinata dan empat muridnya tampil pada konser bertajuk Walker World di Jakarta pada 8 Juni 2024 mendatang. Saya datang ke sini untuk mengundang Tri Adinata berkolaborasi dengan saya pada Walker World 8 Juni nanti. Semua anak-anak yang ada di kelas ini akan saya berikan tiket gratis untuk menonton konser saya, ungkap Alan disambut triuh para murid. Sebenarnya, lagu HUI AM bukanlah lagu pertama yang di cover oleh Tri Adinata bersama muridnya. Di tahun 2023 lalu, lagu Not You milik Alan Walker yang di covernya juga viral. Saya tidak menyangka kehadiran Alan di sini, yang datang langsung dari Amerika dengan penerbangan 28 jam untuk berjumpa dengan para murid di sini. Siapa saya bisa didatangi seorang musisi ternama? Ujarnya dengan penuh haru, sambil memeluk Alan di sampingnya. Guru musik yang akrab di Sapa Sernata itu mengatakan sudah mempersiapkan penampilan para siswanya untuk tampil pada Juni mendatang. Sebagai seorang guru musik, ia kerap mengunggah kegiatannya termasuk suara emas para muridnya di media sosial pribadinya. Bahkan, ia sudah lama viral. Banyak warganet yang kagum terhadap Tri Adinata termasuk cara mengajarnya di kelas. Tak hanya Alan Walker, band dunia sekelas Kodaline dan Westlife juga pernah merepost unggahannya lantaran main cover lagu mereka. Penyanyi Tanah Air pun demikian. Salah satunya seperti Rosa. He's a pillu triadonata. Namun dibalik kesuksesannya, rupanya Tri Adinata menyimpan kisah pillu di masa lalu. Di lansir dari Kompas.com, setelah lulus SMA, ia sempat dicemoh gegara memilih jurusan seni musik di bangku perguruan tinggi. Di mana saat itu, ia berkuliah di Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Medan. Teganya, teman-teman Tri menyebutnya tak bisa menyanyi, hingga mengolok permainan musiknya yang dibilang pas-pasan. Saya quakkan tekad. Ini passion saya. Jiwa saya di musik. Katanya. Bagusnya, ia membalas cemoh tersebut dengan segudang prestasi termasuk mencetak anak didik berprestasi di bidang musik. Anak didiknya diketahui banyak yang menyabet juara lomba musik, mulai dari juara lomba bernyanyi tingkat nasional maupun lokal. Saat ini, Sernata aktif mengajar di dua sekolah, yakni sebagai guru PNS di MTS Medan dan SMA Al-Azhar Medan. Tri Adinata merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Selesai, kemudian melanjutkan pendidikannya dengan jurusan pendidikan seni musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.